Fahmi Hussaini hingga kini masih menunggu etiket baik dari keluarga sang istri Anggi Anggraini untuk membayar diganti rugi biaya pernikahan mereka. Keluarga Anggi pun mengaku belum sanggup membayar uang 20 juta rupiah yang diberikan Fahmi untuk seserahan. Kini terungkap profesi dari orang tua Anggi yang dikabarkan ternyata mengalami kesulitan ekonomi. Hal itu diungkapkan oleh Fahmi dalam podcast Dari Mulyadi di Youtube pada Jumat 14 Juli 2023. Dalam kesempatan itu, ia mengungkap alasannya perlu menggugat cerai Anggi meski sudah dikhianati. Ia menegaskan pihaknya masih menunggu ganti rugi dari pihak keluarga Anggi untuk mengganti biaya pernikahan. Fahmi pun mengungkap bahwa dalam perjanjian, keluarga Anggi akan mengembalikan uang tersebut dalam kurun waktu 1 bulan. Akibat kondisi ekonomi yang sulit, mengembalikan uang pernikahan sebesar 20 juta rupiah bukanlah hal mudah untuk keluarga Anggi. Fahmi pun mengungkap profesi orang tua Anggi yang ternyata hanya buru biasa. Ia menjelaskan bahwa ibu Anggi bekerja sebagai jurumasak di kantin, sementara ayahnya membuat pusen untuk rumah. Kondisi ekonomi makin terhimpit karena Anggi kini memutuskan untuk menganggur karena akan menikah dengan Fahmi. Di mana Anggi memilih resign dari pekerjaannya 4 hari menjelang agat. Hal itu dilakukan Anggi agar fokus dalam perumah tangga. Namun rupanya, sehari setelah agat, Anggi kabur ke koterakan mantan kekasihnya yang ada di Jakarta. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!